Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini channel kenting hirang Melakukan perjalanan Kemakam Panjang Leren Daerah Manyar, Gersi Dibilang saya adalah Makam Siti Fatimah Tinti Maimun Seorang Wanita pertama di Indonesia Yusantara Beliau merupakan Keturunan dari Durya Rasul juga Keponangan dari Syekh Maulana Malik Ibrahim Atau Sunan Gersih Yang berasal dari Iran Ayahnya berkelar Mahmud Alham Shah Ikuti kami terus Jalan-jalan Kunjungan kami Ke makam Panjang Jalan-jalan Kepala Tapi Saya Jalan-jalan 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 Dan Wabarakatuh Jalan-jalan 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 Makam Panjang Begitulah sebutan untuk beberapa makam kuno yang satu ini. Sesuai dengan namanya, makam ini memang berukuran sangat panjang secara fisik. Bila, makam orang biasa memiliki panjang paling maksimal 2-3 meter. Untuk makam ini panjangnya beda dari makam biasa. Dari nisan yang satu dengan nisan yang lainnya. Pada masing-masing makam di sini memiliki panjang sekitar 9 meter. Begitulah keunikan makam panjang yang ada di dusun makam panjang desa Leran kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Berada di kawasan situs bersejarah makam Siti Fatimah binti Maimun. Siti Fatimah binti Maimun adalah wanita yang dikenal sebagai salah satu penyebar syiar agama Islam di Nusantara pada masa lampau. Beliau merupakan kerabat dari Sheikh Maulana Malik Ibrahim, penyebar syiar agama Islam yang makamnya berada di pusat kota Gresik. Cukup menarik menyimak makam-makam yang terletak sekitar 100 meter. Sebelah timur makam Siti Fatimah binti Maimun ini. Sedangkan orang-orang yang dimakamkan di makam panjang adalah paman dari Siti Fatimah binti Maimun. Yang pada saat itu menjadi pengawal dan pengikut setia Siti Fatimah binti Maimun. Ada enam makam, yang berukuran panjang di sini, yang masing-masing memiliki nama orang yang dimakamkan. Berurutan, dari tiga makam yang berada di dalam satu pagar berdinding setingi pinggang. Di sana dimakamkan Syed Jakfar, Syed Harim, dan Syed Sharif. Konon ceritanya ketiga makam tersebut masih saudara Syed Maimun. Sedangkan untuk dua makam yang di sebelah timurnya, dan berada di dalam pagar bertembok, adalah makam Syed Jalal dan Syed Jamal. Tak jauh di depan makam ini terdapat makam Syed Jamaluddin. Namun, entah kenapa makam Syed Jamaluddin ini tidak berada dalam satu lingkup makam yang berdinding tembok itu. Makam justru terpisah dan berada di luar, tanpa ada pagar berdinding batu. Ketiganya adalah prajurit yang diberikan amanah khusus untuk mengurus. Merawat, dan menjaga barang-barang pusaka terbaik di zaman itu. Di makam ketiganya inilah diyakini ada barang goib pusaka terbaik di dunia. Di sini ada bekam makam. Ini makamnya panjang, mungkin sekitar 9 meteran, makanya disebut makam ini kawasan makam panjang. Di sini ada bekam makam, yaitu makam Syed Karim, makam Syed Jafar, dan makam Syed Syarif. Kemudian saya bisa lihat bahwa makamnya begitu panjang. Ini arsiteknya masih arsitek Hinduk Bunda, jadi ini masih di zaman Hinduk Bunda. Kita lihat lagi, sebelahnya juga ada makam yang panjang juga. Ini tempatnya sangat sejuk di tumbuh pepohonan. Ini juga makamnya panjang juga, mungkin sekitar ya hampir 4 meteran yang namanya Syed Jamaluddin. Nah, makamnya makam Syed Jamaluddin, kita bisa lihat panjang makam Syed Jamaluddin. Makamnya panjang, makam yang nampak dari jauh itu makamnya Syed Jamaluddin. Ini ada dua lagi, yaitu makam lagi, panjang juga ini makamnya Syed Jamaluddin dan Syed Jamaluddin. Makamnya panjang, makamnya tidak terlalu mewah, tapi arsiteknya arsitek lama ini. Singkat cerita, Siti Fatimah binti Maimun adalah putri dari Syekh Maimun bergelar Mahmud Syah, keturuan Iran, dan ibunya Dewi Aminah berasal dari Aceh. Siti Fatimah beserta keluarganya datang ke Tanah Jawa dan akhirnya menetap di Desa Leran, Kresik. Mengutip dari berbagai sumber, Siti Fatimah dikenal juga. Dengan nama putri Dewi Retnoswari, atau Dewi Suara. Ia lahir pada 1064. Di Desa Leran lah Siti Fatimah tinggal, sekaligus menyebarkan ajaran agama Islam. Tepatnya ia berdawah di wilayah Giri, tapi pendakwa sebelumnya adalah Maulana Malik Ibrahim, atau Sunan Gresik, Wali Songo. Makam Siti Fatimah binti Maimun berada di desa tempatnya melakukan syiar agama, yaitu Desa Leran. Makam tersebut terletak di dalam sebuah cungkuk. Cungkuk tersebut dibuat dari batu kapur yang diambil dari Gunung Suci, Desa Suci, Manyar. Bangunan makam ini agak berbeda dengan makam yang lainnya, karena cungkupnya dibangun dengan gaya arsitektur yang mirip dengan candi Hindu-Buddha. Kabarnya, cungkup makam Siti Fatimah didirikan oleh Raja Majapahit yang beragama Hindu. Dahulu, Raja Majapahit itu hampir menikah dengan Siti Fatimah. Kedatangan Siti ke Majapahit pun atas permintaan ayahnya, yang memiliki keinginan untuk mengislamkan Raja tersebut, sebagai persyaratan jika hendak memperistri Siti Fatimah binti Maimun. Akan tetapi, niat Siti itu ditolak oleh Raja Majapahit, hingga akhirnya ia diperlakukan dengan sangat tidak layak oleh Raja tersebut. Sehubungan dengan itu, Raja Majapahit yang merasa bersalah akhirnya memutuskan untuk membangun cungkup makam Siti Fatimah binti Maimun. Oleh karena itu, tidak heran kalau gaya cungkup makam Siti Fatimah dipengaruhi oleh Hindu yang merupakan agama yang dianut Raja Majapahit. Terima kasih. Naga, yang bermanfaat. Raja Majapahit makam panjang yang dibawa naungan pohon bambu ini dan dipenuhi suara alam serta burung berkicauan setiap harinya juga ramai dikunjungi oleh para warga yang bersiarah berwisata religi atau hanya untuk sekedar melihat-lihat saja demikian wisata religi di makam panjang situs bersejarah Siti Fatimah binti Maimun semoga bermanfaat dan menambah wawasan sejarah mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati